Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Youtube aku, Jessica Nova Subscribe video-video Subscribe video See you Hari ini aku mau review tentang kantong asi terbaik yang sudah menemaniku sepanjang perjalanan pumping kemarin itu Kira-kira favorit aku tuh apa ya kantong asinya dari sekian banyak yang udah pernah aku coba Aku udah pernah coba beberapa merk kantong asi, aku tampilin disini aja Kantong asi pertama kali yang aku pakai itu dari merk Gabab Kenapa Gabab? Ya sebenernya karena gak tau ada merk dan jenis yang lain Tapi kantong asi ini lumayan oke dan plastiknya kokoh untuk posisi berdiri Ziplocnya juga tergolong aman dan gak berubah bentuk di freezer Minusnya bahan plastiknya licin Nah berikutnya ada Natur Kantong asi Natur ini sebenernya jenis kantong asi yang aku paling kurang suka sih Karena plastiknya gak bisa berdiri kokoh dan bahannya licin Berikutnya aku juga pernah nyoba plastik Unimum Ini masih lebih lumayan daripada kantong asi Natur Cuma kurang suka sama desainnya aja Tapi plastik asi bisa berdiri kokoh dan gak berubah bentuk di freezer Bahan plastik yang licin di bagian penulisan tanggal sebenernya bikin agak repot Jadi gak terlalu suka juga sistem si kantong asi ini Berikutnya yang aku pakai juga kantong asi Backbeat Nah ini nih termasuk jadi juara dua di hati Suka banget sama jenis kantong asi yang bahannya daft Ukuran volumenya juga pas sampai 200 ml Bisa berdiri kokoh, gak licin saat disusun di freezer dan gampang banget buat ditulis-tulis Minusnya dari empat jenis kantong asi yang aku pakai ini semuanya gak punya thermal indikator Sampai akhirnya aku menemukan kantong asi BKA Nah kantong asi BKA ini punya keunggulan memiliki thermal indikator Ya itu dia beberapa merek kantong asi yang pernah aku coba Dari semua kantong asi yang tadi itu udah aku munculin gambarnya Yang paling jadi favorit sampai dengan selesai pumping kemarin itu adalah kantong plastik dari BKA Kantong plastik BKA kayak gini, ini yang aku punya ukuran 200 ml Kenapa aku suka banget sama kantong plastik BKA ini Yang pertama karena dia bahannya daft Terus dia gampang banget ditulis-tulisnya, dinama-namain gitu Pakai pulpen biasa gak bakalan luber kemana-mana Aku suka yang kemasan 200 ml karena gak makan tempat Ada kemasan dia yang lebih kecil kayak sekitar 150 ml ya kalau gak salah Itu agak lebar bentuknya Menurutku sih kayak agak makan tempat ya untuk di freezer Jadi aku lebih suka pakai yang kemasan 200 ml Kantong plastik BKA ini dia claimnya BPA free Terus anti bocok, safety zip lock Iya sih bener-bener rapet banget zip locknya Terus ada thermal sensornya Nah ini part yang paling aku suka ada thermal sensornya Thermal sensor di BKA tuh kayak gini Bentuknya warna ungu sama pink Jadi kalau misalnya kondisi plastiknya masih dingin dari kulkas Ini warnanya masih kayak gini Gak berubah warnanya Tapi kalau misalnya sudah hangat dan siap untuk diminum Warna yang, sorry ini biru ternyata Warna birunya ini akan berubah jadi warna putih Itu artinya kehangatan si asi yang di dalam ini sudah siap untuk diminum sama baby Tapi kalau misalnya yang warna merah ikut putih juga Jadi dua-duanya ini jadi berubah warna putih Ya itu artinya asinya kepanasan dihangatnya itu terlalu hangat Jadi gak siap untuk diminum Yang paling aku suka banget setelah menemukan kantong plastik asih BKA ini adalah Gak perlu kayak double kerjaan gitu loh Kalau misalnya pakai plastik asih biasa kan Dicairin dulu, begitu udah mulai cair, pindahin ke botol Lalu baru dimasukin ke warmer Tapi kalau pakai kantong plastik asih BKA ini Ini bisa langsung kita masukin ke dalam warmer Untuk harga dari si kantong plastik asih BKA ini Nanti aku cantumin di dalam description box Nah setauku kantong plastik asih selain BKA Yang juga punya thermal indikator Ada beberapa merk yang lainnya Tapi jujur aku belum pernah coba merk-merk yang lain itu Kalau misalnya kalian punya rekomendasi nih Kantong plastik asih seperti BKA yang juga punya thermal indikator Boleh dong tulis di komentar Siapa tau bisa jadi rekomendasi buat penonton yang lainnya Itu dia review kantong plastik asih Yang paling jadi favorit aku selama perjalanan pumping Menyiapkan stok-stok asih untuk kebutuhannya si Twins Semoga review ini bermanfaat untuk kalian Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk di like, di klik tombol subscribe-nya Juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa lagi, bye! Sampai jumpa lagi, bye! Sampai jumpa lagi, bye! Sampai jumpa lagi, bye! Sampai jumpa lagi, bye!